Menko Polohukam, Mahfud MD memang mengaku memerintahkan Deni Indrayana, ex-woman kumham untuk menjaga Anis Baswedan, Senin 5 Juni 2023. Mahfud meminta tolong agar Deni menjaga agar Anis Baswedan tetap maju dalam Pilpres 2024. Tak hanya kepada Deni, Mahfud MD juga meminta tolong kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syaihu, untuk menjaga Anis. Hal ini untuk menjaga adanya peringatan pemerintah yang dituding melakukan penjegalan terhadap Anis. Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan ikut-ikutan dalam menentukan siapa Capres yang maju di Pilpres 2024. Ia mengaku khawatir dengan internal pro Anis yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang justru mengagalkan Anis maju menjadi Capres. Mahfud mengatakan dirinya berada dalam posisi menjaga bagaimana pemilu 2024 tetap bisa berjalan. Sebelumnya, Deni Indrayana, pakar hukum tata negara sekaligus ex-woman kumham mengaku diberi pesan khusus oleh Mahfud MD. Yang diminta untuk membantu Anis berkontestasi di Pilpres 2024. Mahfud meminta kepadanya agar menjaga Anis agar tetap maju sebagai Capres agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat.